Halo semuanya, hari ini aku lagi jalan-jalan di Desa Long Pelban. Ikuti terus ya. Selamat datang di Desa Long Pelban. Hari ini aku mau jalan-jalan di sini. Ikuti terus ya. Sekarang saat ini aku lagi ada di Desa Long Pelban. Ini pertama kalinya aku main di desa ini. Desanya itu unik ya. Lihat di sebelah sana ada SD Negeri Tiga Pesok. Jadi Long Pelban ini adalah desa terakhir di paling hulunya kebupaten Bulungan. Datangan aku kali ini aku tuh lagi mampir. Karena ada rombongan teman-teman yang longgut lagi kayak nge-lego minyak gitu kan. Jadi aku kebetulan mampir di sini. Ini udah jam 1 loh. Mungkin aku dibilang gila kali ya jalan-jalan sendiri. Biarin ada yang kenal juga. Ini posko relawan tim pencegah Corona. Desanya unik. Ada lapangan yang terletak di tengah-tengah desa. Dan ini mengingatkan aku dengan desa Longlayu. Kalau Longlayu kan itu after. Wah cantik sekali di sini. Berharap aku bisa lama-lama di sini. Ini di daerah Pesok ini banyak gunung-gunungnya. Itu di sana. Di hilir kampung ada gunung. Penasaran aku. Makin ke hulu. Unik banget ya. Ini bunga-bunga. Berarti di sini tempatnya agak dingin gitu. Aku suka. Aku berharap aku bisa lama-lama main di sini. Suatu saat nanti. Eh ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong. Dimana ya? Nurmagga. Yeay. Akhirnya kita balik ke sungai. Nanti aku ditinggal sama Longboot lagi. Jadi buat kalian yang mau ke sini. Ada dua pilihan akses transportasi. Pertama naik speedboot. Yang kedua naik longboot. Perjalanannya memang benar-benar unik. Karena kita akan melewati banyak sekali giram. Di sungai Kayan ini. Itu sudah rombongan teman-teman. Sebentar lagi saya akan meluncur. Ke bawah. Hai. Aku kok gak jelas banget. Tadi aku habis. Jalan ke rumah warga. Sebenarnya mampir sih. Mau membuang limbah. Beracun dan. Barang B3. Intinya begitu. Saksa kita lewat belakang rumah orang. Saya akan lanjutkan perjalanan saya. Ke Longboot. Semuanya. Aku emang gak jelas banget. Tujuh orang. Asik banget ya. Lewat pinggir sungai. Panas-panas. Ini adalah. jadi longbut yang disana sedang menunggu kedatangan kami dari daratan rata-rata kalau makin ke arah hulu itu pinggiran desanya tuh banyak batu-batuan kalau pas sungai lagi kecil bahasa apa nih udah tau ini desa terakhir nih di kabupaten bulungan ini longbut kami susana di pinggir sungai seperti ini terakhir 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 ini Terima kasih.